Halo semuanya, selamat datang di seri AWS dalam 5 menit. Nama saya Aditya, saya bekerja sebagai solution architect di AWS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari cloud computing di AWS. Mari kita mulai dengan mengenal beberapa customer AWS di sektor publik. Yang pertama, ada aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap adalah yayasan non-profit yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk korban bencana alam, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan memakai layanan AWS, aksi cepat tanggap dapat dengan mudah meneskalakan website mereka untuk menghadapi lonjakan trafik yang tinggi, terutama di masa kampanye dana sosial. Yang kedua, di sektor pemerintahan ada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, atau Diskom Info Jabar. Misi dari Diskom Info Jabar adalah untuk melakukan transformasi digital di Jawa Barat. Salah satu inisiatifnya adalah aplikasi Pico Barat. Aplikasi Pico Barat dapat membantu untuk mengumumkan informasi terkini mengenai COVID-19 di Jawa Barat. Dengan memakai serangkaian servis dari AWS, Diskom Info Jabar dapat dengan sukses menunjukkan inisiatif aplikasi Pico Barat ini. Tadi kita sudah melihat dua customer yang dengan sukses menunjukkan inisiatifnya dengan menggunakan bantuan cloud. Mungkin di sini kita juga ingin bertanya-tanya, apa itu cloud? Cloud Computing adalah penyedia layanan IT melalui internet dengan sistem pembayaran pay-as-you-go. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat menikmati fasilitas IT infrastruktur tanpa perlu memiliki atau mengelola data center fisik sendiri. Pembayarannya pun cukup mudah. Cukup bayar yang kita gunakan saja. Mudah seperti membayar listrik. Mungkin kita juga ingin bertanya, apa hubungannya AWS dengan cloud? AWS adalah penyedia layanan cloud computing yang pertama di dunia. AWS merupakan anak perusahaan dari Amazon. Selama 10 tahun Amazon mengelola infrastruktur dari webnya yang besar, Amazon sadar bahwa mereka memiliki kompetensi di bidang ini. Lalu mereka berpikir, mengapa tidak menawarkan infrastruktur yang masif ini kepada orang banyak? Dari ide tersebut, di tahun 2006 lahirlah AWS. Lalu mengapa customer suka memakai AWS? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dari segi kecepatan inovasi. Dengan menggunakan AWS, kita dapat menyediakan server dengan cepat dan tidak perlu lagi mengelola data center fisik. Hal ini dapat membantu customer untuk lebih berfokus kepada bisnisnya dan juga lebih meluangkan waktu untuk inovasi. AWS juga mempunyai infrastruktur yang global dan didukung dengan jumlah servis yang banyak. Ini membantu customer untuk membangun sistem yang mendunia dalam hitungan menit. Infrastruktur di AWS juga elastis. Customer dapat dengan mudah meneskalakan sistem sesuai kebutuhan. Dan semua ini berujung pada penghematan biaya di sisi customer. Ada poin-poin lain yang membuat AWS menarik. Dari segi security, AWS sangat mempentingkan security dan memiliki lebih dari 230 security features. Dari segi service, AWS memiliki lebih dari 200 service dan lebih dari 2000 features. Dan dari segi infrastruktur, AWS memiliki 77 data center utama yang tersebar di 24 wilayah geografis di seluruh dunia. Dari sisi harga, AWS juga mempunyai filosofi harga yang sangat menarik. Dengan skala yang masif, AWS memungkinkan adanya economies of scale. Yang berarti, semakin banyak AWS dipakai, semakin banyak pula penghematan yang AWS dapat berikan kepada customer. Contoh konkretnya adalah, AWS sudah 85 kali melakukan penurunan harga dari tahun 2006 sampai sekarang. Di AWS, kita juga mengenal yang namanya customer obsession. Customer obsession adalah hal yang mendasari berbagai macam kesuksesan yang dimiliki oleh AWS. Bahkan 90% dari roadmap AWS didasari oleh masukan dari customer. Dan berbagai kemajuan dari segi feature, service, maupun harga dimungkinkan oleh AWS agar customer dapat memiliki manfaat yang penuh dari cloud. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai terjun ke dalam dunia cloud. Di sini saya share dua tautan untuk memudahkan pengenalan cloud lebih dalam. Terima kasih teman-teman semua. Semoga informasi tadi dapat berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!